Intro Liburan keluar negeri bisa dibilang menjadi impian hampir semua orang. Menjelajahi berbagai tempat unik sembari mencari suasana baru yang tidak bisa ditemukan di Indonesia tentunya akan menjadi pengalaman baru yang menyenangkan. Namun, untuk mengunjungi suatu negara ternyata tidak semudah yang dipikirkan lho. Ada beberapa negara yang sangat sulit dikunjungi oleh turis asing. Inilah 5 negara yang sulit dikunjungi oleh turis asing. 1. Rusia Berkunjung ke Rusia, Anda bisa merasakan pengalaman liburan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Negara terluas di dunia ini terkenal memiliki berbagai bangunan megah beraksitektur menakjubkan dan wisata sejarah yang menarik. Namun, Rusia termasuk salah satu negara yang sulit dikunjungi wisatawan asing. Hal itu karena ada banyaknya pertanyaan dalam formulir yang harus dijawab saat mengajukan visa. Salah satunya, Anda harus mencantumkan riwayat perjalanan selama 10 tahun terakhir dengan rincian tempat yang dikunjungi, tanggal berkunjung, dan lamanya tinggal di negara tersebut jika kamu sering berpergian dari satu negara ke negara lainnya. Not mungkin akan sulit mendapatkan visa untuk mengunjungi Rusia. 2. Kuba Kuba merupakan negara yang unik dan menarik untuk dikunjungi saat liburan. Negara ini menawarkan pesona Amerika Latin yang begitu menakjubkan. Berkunjung ke sana, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan pantai yang eksotis serta bangunan bergaya kuno yang tak kalah ciamik. Tak hanya itu, salah satu daya tarik wisata di negara ini adalah banyak bar yang menyediakan panggung musik jazz, elektronik, maupun tarian salsa yang terus ramai semalam suntuk. Namun, Kuba termasuk negara yang paling sulit menerbitkan visa bagi pelengkong, terutama bagi warga Amerika Serikat. Jika Anda mendapatkan izin untuk memasuki Kuba, maka akan menerima kartu turis berwarna hijau. 3. Iran Iran merupakan salah satu negara di kawasan timur tengah yang memiliki sejumlah destinasi wisatawan terkenal di dunia, mulai dari Bazar Tajes, Gunung Damavan, hingga Masjid Nasir Al-Mulk yang mengagumkan, sayangnya, pelancong asing cukup sulit untuk bisa berkunjung ke Iran. Hal itu karena para wisatawan mancanegara harus memiliki kode verifikasi khusus sebelum mengajukan visa. Kode otoritas tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Iran. Namun, agen perjalanan resmi Iran yang harus mengajukan kode tersebut atas nama kamu. 4. Turkmenistan Negara ini pun terbilang cukup misterius karena jarang dikunjungi wisatawan. Menariknya, Turkmenistan punya ibu kota yang begitu megah karena ada banyak bangunan di negara ini yang dilapisi mamar. Jika Anda tertarik untuk mengunjungi Turkmenistan, maka perlu melampirkan banyak dokumen. Mulai dari 3 salinan formulir aplikasi visa yang telah diisi, serta surat undangan dari layanan migrasi Turkmenistan. Gak cuma itu aja. Anda juga wajib memiliki sponsor di Turkmenistan yang dapat mengurus surat undangan atau letter of invitation untuk kamu. Nah, diperkirakan butuh waktu sekitar 20 hari untuk bisa mendapatkan surat tersebut? Duh, ribet banget ya! 5. Korea Utara Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini memang terkenal sangat tertutup dari dunia luar. Tak heran kalau sangat sulit untuk mendapatkan visa kunjungan dari Korea Utara karena aturan dan pemerintahannya yang begitu ketat jika Anda ingin mengajukan visa ke Korea Utara. Maka harus melakukannya melalui agen wisata yang disetujui oleh negara tersebut. Apabila sudah mendapatkan visa, Anda wajib mematuhi berbagai aturan wisata yang berlaku di sana, beberapa di antaranya seperti dilarang memotret sembarangan, wajib ditemani pemandu, dilarang menjelek-jelekan Korea Utara, hingga dilarang berbicara soal politik dan agama. Itulah 5 negara yang sulit dikunjungi oleh para turis. Jadi negara mana tujuan traveling Anda selanjutnya? Tulis di komentar ya! Kita ketemu lagi di video berikutnya.